Hai saudara-saudara saya ada di Wuryantoro ini adalah gua Maria Marganing sih di Kecamatan Purwantoro ini ada di samping kapel Wuryantoro Wonogiri kami sedang menyiapkan perayaan Eka Risti maka berkoordinasi dalam konteks protokol COVID-19 ini adalah rapat koordinasi untuk persiapan misa sesudah tujuh bulan tidak meranyakan misa Eka Risti disini nanti akan meliputi Kecamatan Manyaran Eromoko dan Wuryantoro ini adalah dalam gereja cantik sekali gerejanya ya dan sudah disusun dengan jarak-jarak tertentu menurut protokol kesehatan COVID-19 Wow ya inilah Wonogiri inilah wilayah Wuryantoro Sudari-sudara ada pertanyaan menarik yang dikemukakan oleh seorang umat di wilayah ini pertanyaan ini menarik sekali begini Romo kan sudah Oh tujuh bulan kita tidak bisa sementara pusat hidup Kristiani kita itu kan pada Sakramen Maha Kudus Oke Romo mungkin berkumpul itu tidak diizinkan tetapi bolehkah di tempat ini ditahtakan Sakramen Maha Kudus sehingga kami bisa ber adorasi pada Sakramen itu setiap kali kami merindukan Eka Risti Sudari ini sungguh pertanyaan yang cerdas pertanyaan yang menarik pertanyaan yang menantang untuk dijawab gereja menyadari bahwa Eka Risti adalah sumber kehidupan iman maka sedapat mungkin Eka Risti seperti makan sehari-hari yang bergisi adalah santapan jiwa setiap pribadi Kristiani amin tetapi kemudian karena pandemi Eka Risti Sakramental yang setiap kali kita rayakan setidaknya setiap hari Minggu tetapi juga hari-hari lain banyak orang merayakan terpaksa tidak bisa dirayakan karena kita tidak bisa kumpul bersama tidak bisa ibadah bersama so maka pertanyaan ini harus dijawab dan sangat menantang susah untuk menjawabnya tetapi ini sangat praktis sebenarnya pertama-tama benar Eka Risti adalah sumber kehidupan tetapi yang kedua Sakramen Maha Kudus yang ditahtakan dalam tabernakel tetaplah Tuhan Yesus dalam wujud Sakramen real presence of Christ realis presensia dari Tuhan Yesus maka setiap kali kita masuk ke gereja Katolik yang ada tabernakelnya karena hati kita ayem, pening, menep dan rasanya inilah tempat doa yang paling tepat karena saya menghadap Tuhan yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus dan memang banyak orang yang mengoptimalkan kehadiran Tuhan dalam Sakramen di gereja itu dengan apa yang disebut adorasi entah dengan secara kelompok maupun secara pribadi maka benarlah mungkin ini bisa menjadi pemikiran bagi setiap parogi bagi kefikapan bagi gereja keuskupan untuk tetap mentahtakan Sakramen Maha Kudus di kapel-kapel sehingga jarak antara ekaristi dan kehidupan sehari-hari tetaplah dekat karena dijembatani oleh pentahtaan Sakramen Maha Kudus yang tidak membutuhkan upacara-upacara atau perayaan bersama yang bisa mengundang wabah semakin menyebar bahkan ada satu istilah yang seringkali banyak orang tidak tahu yaitu istilah visitasi visitasi ini kayak istilah kedokteran visit kepada pasien tetapi sebenarnya visitasi adalah menengok ya mampir visitasi juga bisa berarti rohani kristiani yaitu setiap kali kita dalam perjalanan kita dan lewat kapel atau gereja yang ada Sakramen yang ditahtakan kita mampir untuk berdoa 3-5 menit kemudian jalan lagi banyak parogi yang selalu membuka pintu supaya setiap orang yang melewatinya untuk ke kantor untuk ke pabrik untuk ke pasar visitasi terlebih dahulu dahsyat loh nah kalau kapel-kapel itu ada Sakramen Maha Kudus mungkin budaya visitasi juga bertumbuh disamping budaya kebiasaan adorasi kalaupun ternyata ekaristi belum dimungkinkan untuk terjadi masih belum terlambat mungkin saatnya masih berbulan-bulan untuk kemudian boleh ekaristi kembali tetapi pertanyaan ini perlu mendapat jawaban bolehkah kapel-kapel memiliki tabernakel di dalamnya Sakramen Maha Kudus di tahtakan sehingga setiap orang bisa dekat dengan ekaristi mari terus-menerus kita rindukan ekaristi dan Sakramen Maha Kudus dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa selalu memberkanti anda semua bersama keluarga dengan segala kerinduan kita semua Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih